Halo sobat damai, jumpa lagi dalam acara BNPT Update yang akan memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja BNPT Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Sekretaris Utama BNPT Bang Bang Surono berikan pembekalan terkait materi anti-radikalisme kepada hampir 400 pekerja dan calon pekerja migran Indonesia. Ia berpesan agar seluruh pekerja dapat waspada terhadap ancaman terorisme. Sekretaris Utama BNPT Bang Bang Surono berikan materi tentang memperkuat imunitas pekerja terhadap paparan paham radikalisme dalam acara pelepasan pekerja migran Indonesia dan pembekalan calon pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada 21 November 2023 di Jakarta Utara. Peserta kegiatan merupakan para pekerja migran yang dijadwalkan akan berangkat pada tanggal 21 dan 22 November 2023 serta para calon PMI yang sedang mengikuti preliminary education. Sekretaris Utama BNPT sampaikan lima faktor pemicu paparan paham radikalisme di lingkungan PMI di negara penempatan diantaranya pengaruh media sosial dan manipulasi agama. Untuk itu ia mengajak pekerja migran Indonesia agar waspada dan bersama membangun imunitas terhadap ancaman terorisme. Salah satunya dengan saling berkomunikasi dan meningkatkan solidaritas antara satu pekerja dengan yang lainnya. Jadi MOI yang sudah dilaksanakan oleh BP2MI maupun BNPT adalah salah satunya dalam rangka pencegahan paham radikal terorisme kepada para calon pekerja migran kita. Karena memang isinya kan banyak BP2MI ini, apa namanya, PMI tadi adalah para generasi muda yang menurut riset yang dilaksanakan oleh BNPT adalah salah satu elemen yang rawan terpapar selain perempuan dan remaja dan juga anak-anak. Sehingga BP2MI mengganding BNPT dan jangan sampai anak-anak ini mudah terpapar paham radikal terorisme sehingga perlu pembekalan, perlu penguatan, mereka memiliki imun kekebalan terhadap apa namanya, propaganda-propaganda paham radikal terorisme pada saat mereka berada di sana. Dalam sambutannya, Deputi Bidang Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika, Agustinus Gartot Hermawan, menyatakan bahwa pihak yang siap berikan jaminan perlindungan kepada PMI sekaligus berharap pembekalan dari BNPT dapat mencegah potensi radikalisme di antara pekerja migran di negara tujuan. Para pekerja migran kita yang hari ini hadir di sini akan mendapatkan pelindungan, jaminan perlindungan dari negara. Dalam kesempatan ini, kami juga mohon Bapak Sekretaris Utama untuk dapat memberikan motivasi kepada adik-adik kita yang hari ini akan berangkat bekerja ke luar negeri. Semoga mereka nanti dapat bekerja dengan baik, dapat menceritakan kontraknya dengan baik. Untuk yang ini, gak boleh kabur ya, gak boleh kaburan. Jadi harus bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani setelah sampai di sana. Jalani semua pekerjaan sesuai dengan kontrak yang sudah ditandatangani. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari nota kesepahaman antara BNPT dan BP2MI yang telah ditandatangani pada 13 November 2023 lalu. Diharapkan, para pahlawan devisa Indonesia di negara tujuan tidak hanya memiliki kompetensi, dedikasi, dan potensi yang prima dalam bekerja, namun juga daya tahan yang kuat terhadap ideologi radikalisme terorisme. Banda Nasional Penanggulan Terorisme terima penghargaan anugerah Reksa Banda Kemen ke tahun 2023 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penghargaan ini diterima langsung oleh Kepala BNPT Komjenko Prof. Mohamed Riko Amozadah Niel pada 22 November 2023. Kepala BNPT Komjenko Prof. Mohamed Riko Amozadah Niel didampingi Sekretaris Utama BNPT Bang Bang Surono dan Kepala Biro Umum Mars Maten Ivan Van Invan Shah hadiri anugerah Reksa Banda 2023 Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada hari Rabu 22 November 2023. Dalam gelaran ini, BNPT menerima penghargaan sebagai kategori perbaikan secara berkelanjutan dalam pengelolaan aset negara yang diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Anugerah Reksa Banda ini merupakan perubahan dan penggabungan dari kegiatan BMN Award dan Lela Award yang pernah digelar pada tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan para penerima penghargaan ini mampu memaksimalkan dan semakin baik dalam pengelolaan barang milik negara dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Selasa 21 November 2023, BNPT terima kunjungan dari Religious Rehabilitation Group dan Internal Security Department Singapura. Dalam kunjungan ini, Singapura berikan apresiasi kepada Indonesia karena dinilai mampu mengimplementasikan kebijakan terkait penanggulangan terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia terima kunjungan dari Religious Rehabilitation Group dan Internal Security Department Singapura pada selasa 23 November 2023 di kantor BNPT 1 yang disambut oleh Direktur Deradikalisasi Brigjen Paul Ahmad Nurwahid peserta jajaran, serta perwakilan mitra derat Sofyan Tasuri. Brigjen Paul Ahmad Nurwahid sampaikan peran para mitra deradikalisasi dalam program deradikalisasi. Ia juga bercerita bagaimana proses para mitra derat terpapar ideologi yang salah dan berhasil kembali ke pangkuan NKRI. Pimpinan delegasi, Salim bin Muhammad Nasir sampaikan, Singapura melihat Indonesia sebagai negara yang mampu mengimplementasikan kebijakan terkait penanggulangan terorisme. RRG sendiri telah berdiri sejak tahun 2001 berawal dari kesadaran Cendekiawan-Cendekiawan Singapura untuk membantu pemerintah dalam menangani ekstremisme dan radikalisme di kalangan masyarakat umum, institusi keagamaan, dan pendidikan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar acara Jalan Santai pada Jumat 24 November 2023. Bagaimana keseruannya? Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan BNPT yang ke-24, BNPT gelar olahraga bersama yang berlokasi di Kebun Raya Bogor pada Jumat 24 November 2023. Acara yang dibuka oleh Kepala BNPT Komjen Paul Muhammad Riko Amelzad Daniel beserta penasihat umum DWP Ibu Yudan Ningrum Riko Amelzad Daniel juga dihadiri oleh Ketua DWP BNPT Ibu Eli Bang Bang Surono didampingi Sekretaris Utama BNPT Bang Bang Surono para pejabat BNPT anggota DWP serta pegawai di lingkup BNPT. Berlangsung secara meriah, para peserta sangat antisias melaksanakan olahraga jalan bersama. Kegiatan ini merupakan refleksi kebersamaan, kekompakan, dan kebanggaan terhadap organisasi DWP yang tidak hanya menyehatkan, tetapi untuk menunjukkan semangat para anggota DWP sebagai komunitas yang berkontribusi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Acara ini juga sebagai momen untuk memperalat silaturahmi serta merapatkan barisan untuk bersama menjalankan tugas mulia DWP yaitu meningkatkan kualitas anggota keluarga BNPT dan kesejahteraan nasional serta perdamaian yang dimulai dari tingkat keluarga. Berikutnya menyambut hari ulang tahun yang ke-24 Dharma Wanita Persatuan BNPT menggelar rangkaian kegiatan pengajian dan bakti sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi serta sebagai bentuk kepedulian sosial Dharma Wanita Persatuan BNPT. Rangkaian kegiatan pengajian dan bakti sosial digelar oleh Dharma Wanita Persatuan BNPT atau DWP BNPT untuk menyambut hari ulang tahun ke-24 Dharma Wanita Persatuan yang dilaksanakan pada 20 November 2023 di Masjid Arahman BNPT Sentul, Jawa Barat. Kegiatan pengajian dihadiri oleh penasihat DWP BNPT Yudaningrum Riko Amilsa Daniel para anggota DWP BNPT serta pegawai di lingkungan BNPT. Kegiatan ini diisi dengan kajian bersama Ustadz Abimaki bertema peran anggota DWP BNPT sebagai istri, ibu, dan wanita karir dalam menciptakan keluarga harmonis, bahagia, dan sejahtera. Kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial yaitu penyerahan paket kebutuhan pokok secara simbolis kepada para pegawai non-pemerintah di lingkungan BNPT. Rangkaian kegiatan ini sebagai sarana mempererat silaturahmi serta sebagai bentuk kepedulian sosial Dharma Wanita Persatuan BNPT. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.co.id serta YouTube channel kami di BNPT TV dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Plaster Anda. Saya Indira Dewi, Mokili, keren bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Indonesia Damai, Indonesia Harmoni, Indonesia Tanpa Kekerasan. Terima kasih.